STAT NEWS STAT NEWS JENDELA INFORMASI ANDA Rakyat serahkan bantuan pupuk bibit dan mesin pertanian di Kota Nopan. Anggota DPRD Sumatera Utara Rahmat Rakyat Ras Nasution menyerahkan bantuan pupuk bibit dan mesin pertanian kepada 40 kelompok tani di Kecamatan Kota Nopan, Mandeling Natal pada hari Kamis 6 Juli 2023. Bantuan itu diserahkan di sela-sela acara sosialisasi penyebar luasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di Kelurahan Pasar Kota Nopan. Bantuan itu berasal dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan hasil pertanian di Madinah. Sedangkan bantuan dari Dinas Pertanian Bandinda awalnya akan diserahkan oleh Wakil Bupati Mandeling Natal Atika Azmi Utami, tetapi mendadak tidak bisa hadir. Bantuan itu kemudian diserahkan perwakilan Dinas Pertanian didampingi Rahmat Rakyat Nasution kepada Poktan di Kelurahan Pasar Kota Nopan. Penyerahan bantuan itu juga dihadiri Camat Kota Nopan Pangeran Hidayat, Dura Kota Nopan Arjun Nasution, perwakilan Dinas Pertanian Madinah, ketua dan anggota Poktan di sekitar Kota Nopan, tokoh masyarakat, pengurus BKMT Kota Nopan dan ratusan warga Kelurahan Pasar Kota Nopan. Sementara kegiatan sosialisasi menghadirkan narasumber Budi Parlindungan dan Helmi Agusra Nasution. Dalam kesempatan itu warga juga mengusulkan pengadaan bibit pertanian dan perbaikan kualitas pendidikan SLTA di Mandeling Natal. Rahmat Raya Nasution menyatakan kedatangannya ke kampung kelahirannya ini untuk kegiatan sosialisasi penyebar luasan ilogi Pancasila sebagai silatur rahmi dengan warga Kelurahan Pasar Kota Nopan. Hari ini saya berada di kampung halaman saya, yaitu di Kelurahan Pasar Kota Nopan, di Kota Nopan, dalam rangka mengunjungi saudara-saudara saya, keluarga saya, masyarakat Kelurahan Pasar Kota Nopan, dalam agenda wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila. Sekaligus saya juga mengerima dan menyahuti aspirasi masyarakat yang mana masyarakat juga memberikan inspirasi untuk tahun-tahun berdepan. Yang mana pada hari ini ada beberapa bantuan dari Dinas Pertanian, yaitu bubuk, baik dia bubuk padat dan bubuk cair, sekitar 40 kelompok tani, itu kelompok tani Kota Nopan dan sekitar. Kemudian juga ada bantuan berupa bibir. Kemudian juga dari Dinas Pertanian, kami juga membawa bantuan berupa mesin-mesin pertanian. Kami menerima ucapan terima kasih atas program pemerintah ataupun bantuan anggaran baik dari pemerintah Provinsi Sumatera Letara, juga pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, yang mana tempat kita acara ini adalah jalan lintar Pasar Kota Nopan yang sudah selesai pada anggaran 2022 yang lalu telah selesai. Selain itu, untuk menampung aspirasi masyarakat, Raiyan juga mengundang pengurus kelompok tani untuk menyerahkan bantuan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Sumatera Utara. Bantuan ini merupakan realisasi usulan mereka pada tahun lalu, berupa pupuk padat dan pupuk cair, bibit dan mesin pertanian kepada 40 poktan. Warga antusias mengadiri acara itu, banyak usulan warga terkait kebutuhan pertanian dan kehutanan pada tahun mendatang yang akan diperjuangkan pada APBD Sumatera Utara. Yusuf Perwakilan Poktan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Madinah yang telah membantu pengadaan pupuk, bibit dan mesin pertanian. Selain bantuan alat pertanian, Raiyan juga menyerahkan bantuan kepada anak yatim di Kelurahan Pasar Kota Nopan. Dari Kota Nopan, Lokot Hus Dalubis melaporkan untuk Stad News. Stad News Stad News Jendela Informasi Anda Dipersembahkan oleh Es Kristal Es Batu Modern Higienis, praktis, dan ekonomis Jendela Informasi Anda 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 Jendela Informasi Anda